Yap, efek aja kita harus nge-gacha, emang mantap EROX ini. Halo guys, balik lagi di channel diskusian dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang Ragnarok X Next Generation. Oke, jadi kali ini gue mau coba bahas tentang efek dan set efek dari equip yang akan muncul bersamaan dengan update Aldebaran sampai dengan Komodo Island. Jangan takut, walaupun update-nya semakin pay-to-win, tapi developer ROX ini udah menyediakan satu fitur yang akan membantu kita semua. Fiturnya ada di sini, yaitu top up. So ya tentunya akan banyak banget perubahan dan kita lihat bareng-bareng yuk apa aja sih kira-kira efek dan set efeknya. Oke, kita akan bahas dari yang level 100. Karena yang level 90 ini, ini semua udah ada di global, walaupun yang biru ini belum bisa drop karena dungeon-nya munculnya nanti bersama dengan Aldebaran, yaitu dungeon Old Duke. Tapi paling nggak weapon ini udah bisa digacha dan efeknya udah bisa dilihat di server global langsung. Jadi tinggal baca sendiri aja. Oke, kita akan masuk ke yang level 100. Nah, ini dia efeknya. Buset, panjang bener efeknya. Oke, kita translate dulu. Oke, hmm, panjang ya. Oke, gue akan simpulkan aja. Intinya ini adalah gacha efeknya. Yap, efek aja kita harus nge-gacha. Emang mantap ROX ini. Jadi, kita akan dikasih nanti 3 kartu. Ada Jack, Queen, dan juga King. Jadi kayak semacam main poker gitu saat kita battle ini ya. Nah, jadi kalau kita gachanya dapet 3 Jack, kita akan dapet 6% plus 1,5% dikali upgrade level, dapet tambahan final damage selama 18 detik. Kalau kita dapet 3 Queen, kita akan dapet sama 6% tambah 1,5% dikali upgrade levelnya, final damage reduction selama 18 detik. Nah, kalau kita dapet 3 King, kita akan dapet 12% plus 3% upgrade level, debuff resistance selama 18 detik. Ini semua bisa di-stack ya. Nah, kemudian kita juga akan dapet efek berbeda kalau kita bisa kumpulin 3 kartu, yaitu Jack, Queen, dan King sesuai order. Nah, kita akan mendapatkan shield sebesar 12% ditambah 13% dikali upgrade levelnya selama 18 detik. Panjang ya, efeknya agak ribet sih. Gue gak tau sih apakah ini akan bagus apa enggak, tapi ya lumayan juga, efek aja harus gacha. Oke, mantap. Nah, berikutnya kita akan bahas yang biru. Oke, ini dia equip set yang biru. Kalau yang biru ini jauh lebih simple sih sebenarnya sih ya. Kita translate dulu. Oke. Yang biru ini setiap kali kita bunuh unit, mau itu monster, mau itu orang, atau siapapun, kita akan mendapat tambahan final damage sebesar 4,5% dan bisa di-stack selama 5 kali. Dan durasinya 30 detik. Buat farming lumayan kali ya. Buat PvP gak tau juga sih. Mungkin selama bisa nge-kill, ya oke lah. Oke, kita lanjut bahas equip yang mahal sekarang. Oke, ini dia. Nah, equip mahal. Jadi ada dua ya. Ini yang two hand dan ini yang one hand. Lalu sama shieldnya. Oke. Efeknya sebenarnya simple banget ya. Sangat-sangat simple sekali. Bisa dibilang efeknya mirip semua. Oke. Jadi kalau yang buku, yang ini, X dua tangan, lalu spear, lalu staff. Itu efeknya adalah naikin, eh sorry. Ngurangin final haste sebesar 12,5%. Yap, ngurangin. Dan kalau udah gitu, naikin final penetration 10%. Jadi ibaratnya kita ada trade status gitu. Ngurangin haste dan nambahin final penetration. Nah, lalu yang kayak two hand sword, long bow, terus juga katar. Itu efeknya akan mengurangi final attack speed dan meningkatkan final hit 10% serta ditambah dengan critical damage 5%. Tapi perlu diingat, semua efek ini akan aktif kalau kita tempa ke plus 8 minimal. Yap, plus 8. Jadi udah dapetnya mahal, kita harus nampak lagi. Mantap. Oke. Next, kita akan masuk ke yang one handed. Nah, one handed ini juga sebenarnya sama aja efeknya. Mirip-mirip semua. Kalau yang ini, sword, axe, lalu juga staff satu hand. Ini efeknya adalah final haste plus 5%. Tapi harus nampak dari plus 8. Jadi kemungkinan besar sih ini kelipatan. Jadi plus 8, 5%, plus 9, 10%, dan seterusnya. Kurang lebih begitu efeknya. Nah, yang X ini adalah final ice PD plus 50% efeknya. Oke. Lumayan sih, plus 50% cukup gede juga. Oke, lalu ada yang ini. Ini adalah one handed dagger ya. Kalau one handed dagger ini lebih ke mengurangi final haste. Final haste-nya ada pengurangan. Dan meningkatkan penetrasinya sebesar 5%. Ya, karena dia one hand dagger jadi bisa kanan-kiri lah ya. Kurang lebih efeknya sama aja. Gitu, kurang lebih efeknya. Oke. Lalu kita masuk ke shield. Shield ini sama aja juga. Kalau shield ini, dua-duanya efeknya sama aja. Dia akan meningkatkan final haste 2,5%. Final haste 25% maksudnya. Salah baca, gue maaf. Final haste 25% dan juga attack speed 2,5%. Gue masih gak paham kenapa ROX bikin dua shield yang efeknya sama persis. Hmm, heran. Next. Kita masuk ke aksesoris. Oke, aksesoris ini simple-simple aja ya sebenarnya. Oke, kalau yang ini. Ini nambahin physical damage dan juga PVP physical damage. Jadi ya, damage-nya di PVP naik lah. Ini item untuk PVP banget. Kalau yang ini lebih ke magic. Sama aja. Jadi, magic damage plus 1700 dan PVP magic damage plus 400. Kurang lebih begitu. Oke. Lalu yang ini. Kalau yang ini, efeknya lebih ke sebaliknya. Jadi ini PVP defense ya. Physical defense itu plus 1700. Sama PVP physical defense plus 400. Yang ini magic-nya. Sama aja. Kurang kreatif memang sih. Gak paham lagi gue. Oke. Lanjut. Nah, ini yang mirip sama lunatic. Kalau ini efeknya. Ya, mirip-mirip juga sih. Sama aja. Jadi physical attack sama PVP physical attack. Ya kan. Kalau yang ini, yang hijau-hijau ini. Ini magic. Jadi magic attack sama PVP magic attack. Oke, yang ini physical defense sama PVP physical defense. Lalu yang ini magic-nya. Magic defense sama PVP magic defense. Gitu-gitu aja loh sebenarnya efeknya. Tapi ntar harganya mahal. Hmm. Oke. Nah, jadi itu tadi yang Aldebaran punya. Untuk yang Komodo Island, gue belum bisa kasih detail efeknya. Karena translation-nya masih ngaco parah. Nah, tapi intinya efeknya itu rata-rata adalah. Kalau kita kasih damage atau kita bunuh player. Kita bisa dapet tambahan PVP physical atau magical damage bonus. Intinya kayak gitu. Dan jadi dalam durasi tertentu. Dan itu bisa di-stuck rata-rata gitu. Tapi ada beberapa efek spesial yang kurang lebih gue tau ya. Contohnya ini. Ini tuh bisa bikin heal jadi invalid. Jadi ibaratnya musuh itu jadi gak bisa di-heal. Serem banget ya sampe gak bisa di-heal. Jangan-jangan ini counternya meta lifesteal nih. Hmm. Oke. Lalu ada juga yang ini ya kalau gak salah ya. Nah, ini bisa bikin musuh slip. Bisa bikin musuh slip dan ya itu gak bisa dibangunin. Jadi ibaratnya kayak mati suri gitu sih. Kayak mati suri gak bisa diapa-apain selama 6 detik kurang lebih. Nah, gitu kurang lebih. Lalu ada juga satu lagi yang gue tau kalau gak salah yang ini. Ini bisa naikin reflect physical dan magical damage sebesar 4%. Dan itu bisa di-stuck. Serem-serem memang efeknya sih. Ya, tapi gitulah. Rata-rata emang efeknya tentang PVP aja. Nah, jadi kurang lebih gitu. Equip yang akan muncul di patch Aldebaran sampe dengan Komoda Island. Menurut teman-teman gimana? Apakah game Ragnarok X Next Generation yang paling kita cintai ini akan semakin baik? Atau sebaliknya? Coba tulis di kolom komen ya. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau gak suka. Dan see you di video selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax